Stefano Lilipali masuk daftar skot Piala Asia 2023 Hassani Abdelgani ungkap Nasik Seyres Margono Syarat Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023 Simak informasi selengkapnya sebagai berikut 50 pemain didaftarkan Skot Piala Asia 2023 Timnas Indonesia Bojor Kabar baik datang dari PSSI yang telah mendaftarkan 50 pemain Timnas Indonesia ke Piala Asia 2023 Kabar tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji Pria yang juga menjabat sebagai CEO Bayangkera Aussie tersebut juga memastikan dari 50 pemain Timnas Indonesia Salah satunya ada nama Marcelino Ferdinand Namun ketika ditanya soal Justin Hapner hingga Ivar Cedar Sumarji lebih memilih bungkap Menariknya terkait data pemain secara keseluruhan Sumarji juga belum bisa menjawabnya Satu hal yang pasti Justin Hapner sudah resmi menjadi warga negara Indonesia Sejak Rabu 6 Desember lalu Bahkan Beck Wolverhampton menerus itu dikabarkan telah melakukan perpindahan federasi dari Federasi Sepak Pula Belanda ke PSSI Sementara itu Ivar Cedar dikabarkan sudah pulih dari cedera Tentunya Justin Hapner hingga Ivar Cedar diharapkan juga ikut didaftarkan ke Piala Asia 2023 Puncaknya Keinginan pecinta sepak pula tanah air terjawab Usai Sumarji memastikan dua penggawa Borneo Aussie Yakni Nadeo Argawinata dan Stefano Lilipali masuk dalam 50 pemain yang telah didaftarkan Hanya saja belum ada jaminan keduanya masuk skot final Nadeo Argawinata dan Stefano Lilipali masuk daftar 50 pemain yang kami daftarkan ke Piala Asia 2023 Dari jumlah tersebut kemungkinan hanya 30 hingga 40 pemain yang akan dipanggil ke pemusatan latihan Rencananya Timnas Indonesia melakukan pemusatan latihan di Turki mulai 20 Desember nanti Syarat Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023 Pertama, maksimal di setiap pertandingan Menghadapi lawan berat di grup deal seperti Jepang, Irak, dan Vietnam Timnas Indonesia bisa dibilang sebagai tim yang tidak diunggulkan Namun tak perlu khawatir karena fakta tersebut hanyalah data di atas kertas Dalam sepak bola, semua hal bisa terjadi Pada fase grup, masing-masing tim akan memainkan tiga laga Demi menjaga asa, lolos ke fase berikutnya Timnas Indonesia wajib beraih hasil optimal pada setiap laga yang dijalani Tak perlu gentar dengan melihat kekuatan besar lawan Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan akan lebih baik untuk berfokus pada kondisi tim sendiri Anggap setiap pertandingan yang dijalani seakan partai penting yang harus dijalani dengan baik Kedua, kejar target runner-up atau peringkat ketiga terbaik Pada gelaran Piala Asia 2023, masing-masing peringkat 1 dan 2 dalam grup akan lolos ke babak 16 besar Sementara sisanya akan diambil 4 tim yang berstatus peringkat ketiga terbaik Jika target juara grup terkesan sangat berat Mereka setidaknya bisa mengincar posisi runner-up atau peringkat ketiga terbaik Namun hal tersebut tak bisa menjadi alasan untuk tidak tampil maksimal dalam setiap laga Sekecil apapun peluang yang hadir, wajib diambil demi menjaga asa melaju ke babak selanjutnya Ketiga, menjalankan skema STY dengan baik Setelah mendapat sejumlah amunisi baru termasuk pemain naturalisasi Sintayong diharapkan mampu membawa tim Nas Indonesia meraih hasil impresif di Piala Asia 2023 Namun STY tentu tidak bisa membawa tim Nas Indonesia tampil bagus seorang diri Dalam hal ini, para penggawas Scott Geruda juga wajib membantunya dengan tampil apik di pertandingan sesuai arah Jika semua aspek yang dibutuhkan sudah terpenuhi, rasanya bukan hal mustahil lagi untuk tim Nas Indonesia Tampil impresif dan melaju ke babak berikutnya di ajang paling bergensi di benua kuning tersebut Di luar rencana STY, Cyrus Margono jadi WNI terungkap Fakta terungkap datang dari keeper keturunan Cyrus Margono yang bertikat membela tim Nas Indonesia Berkat keinginan pribadi, hal itu dibacarkan oleh mantan EXCO PSSI Hasani Abdul Ghani Sebagai mana diketahui, Cyrus Margono saat ini tengah membela tim Panathinaiko Cyrus Margono memiliki darah keturunan dari sang ayah yakni Johan Margono Yang berasal dari Bali, sedangkan ibunya berasal dari Iran Dikutip melalui kanal miliknya pribadi, Hasani menjelaskan bahwa Sintayong Sebenarnya tidak membutuhkan jasa pemain berusia 22 tahun tersebut Terlebih, Scott Geruda saat ini masih memiliki daratan keeper berkualitas Seperti Hernando Ari, Nadeo Arga Winanta, dan Muhammad Riyandi Ada satu nama, yaitu Cyrus Margono Dia sebenarnya tidak dipilih oleh STY, tetapi sempat diurus masalah keluarga negaraan dia Ungkap Hasani Abdul Ghani Menariknya, Hasani juga mengungkapkan bahwa Cyrus Margono ingin menjadi warga negara Indonesia Atas kemauan dirinya sendiri Sehingga Cyrus tidak menjalani proses naturalisasi seperti Jordi Amat, Sin Patinama, dan Sandi Bows Yang harus berpindah ke warga negara Terlepas dari hal itu, kini Sintayong sedang fokus untuk menatap Piala Asia 2023 bersama tim Nas Indonesia Dari 50 pemain yang telah didaftarkan untuk Scott Piala Asia 2023 Sintayong akan menyeleksi menjadi 23 nama terbaik Yang nantinya akan berjuang di ajang bergensi se-Asia tersebut Terima kasih telah menonton!